Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat FDLSN Salam literasi, ayo membaca Perkenalkan, nama saya Mai Ida Lestari Saya mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri 12 Jakarta Kelas 1, Hambatan Intelektual atau Penerga Nita Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video pembelajaran Dengan judul, pembelajaran jarak jauh, materi pembelajaran Kegiatan di rumah untuk peserta didik kelas 1C Atau Hambatan Intelektual atau Tuna Granita Kita simak bersama-sama yuk Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu buruk Kami sudah sedia Menerima tugas ibu Dengan riang gembira Menerima tugas ibu Dengan riang gembira Selamat pagi Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya di rumah Amin Pagi hari ini Kita mau belajar tentang kegiatan yang ada di rumah Sebelumnya ada yang tahu Yang mana ya yang di rumah? Yang ini? Atau yang ini? Coba ayo jawab Ya betul Yang ini rumah Nah Kita lanjutkan yuk Siapa yang mau tahu Apa saja kegiatan di rumah? Yuk kita simak video selanjutnya Setelah istirahat tidur semalaman Kegiatan pertama yang kita lakukan di rumah Yaitu Bangun tidur Oh iya Siapa yang tahu lagu bangun tidur? Yuk kita saksikan videonya bersama-sama lagu bangun tidur Bangun tidur Bangun tidur Kekalus nangmu Tidak lupa Mulasang nilai Habis mandi Ku tolong ibu Membersihkan tempat tidurku Bangun tidur Ku terus nangmu Tidak lupa Mulasang nilai Habis mandi Ku tolong ibu Membersihkan tempat tidurku Ya siapa yang ingat apa judul video lagu tadi? Ya betul Lagu Bangun tidur Bangun tidur adalah kegiatan pertama yang kita lakukan di rumah Jangan lupa setelah bangun tidur kita mandi ya Jangan lupa menggosok gigi Sebaiknya kita mandi sehari minimal dua kali sehari pada pagi hari dan sore hari Kegiatan di rumah selanjutnya yaitu membantu orang tua Apa saja ya yang termasuk membantu orang tua Yaitu Yaitu Menjaga dan perawat hewan peliharaan di rumah Nah Bu main sedang apa ya? Bu main sedang bermain Bu main bermain boneka Kegiatan di rumah selanjutnya Kegiatan di rumah selanjutnya yang pasti menyenangkan untuk anak-anak adalah bermain Kita bisa bermain dengan adik atau kakak dan juga teman-teman yang ada di sekitar rumah Jangan lupa selesai bermain Dirapikan lagi ya mainannya A, B, C, N, E, N, G Nah Kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah selanjutnya yaitu Belajar Belajar bisa kita lakukan di waktu siang hari Ataupun malam hari Jangan lupa kerjakan tugasmu ya Dan siapkan buku pelajaran untuk esok hari Nah Tadi kita sudah menyebutkan dan mengetahui apa saja ya kegiatan yang ada di rumah Sekarang Ibu akan bertanya Kegiatan apa yang dilakukan di rumah? Sekarang kita tebak ya Gambar kegiatan apa ini? Satu Dua Tiga Apa ini? Ya Bangun Tidur Pintang Selanjutnya Kita tebak lagi yuk Gambar apa ini? Satu Satu Dua Tiga Nah Siapa yang tahu? Pintang Yaitu Gambar Mandi Kita lanjut lagi yuk Satu Dua Tiga Tiga Gambar apa ini? Nah Bagus Ini adalah gambar membersihkan rumah Lanjut yuk Satu Dua Tiga Tiga Gambar apa ini? Wah Pintang Ini gambar sedang bermain di rumah Kita lanjut lagi yuk Kita lanjut lagi yuk Satu Dua Tiga Gambar apa ini? Pintang Belajar Jangan lupa Jangan lupa belajar di rumah Nah Sudah tahu semua kan? Apa saja kegiatannya Dan gambarnya juga sudah pintar semua Nah Apakah ada pertanyaan? Bisa dengan berkomentar di kolom komentar ya Oke Jika sudah paham tentang pembelajaran hari ini Sekarang Kita lihat yuk Tugas untuk anak-anak hari ini Anak-anak Sekarang Ambil buku kalian ya Kita belajar Menebalkan kata Mintalah Bantuan orang tuamu Atau kakakmu Untuk menuliskan ya Kemudian Tebalkanlah Ini dia kata pertama Satu Mandi Kata kedua Dua Menyapu Kata ketiga Tiga Merawat kucing Kata keempat Empat Bermain boneka Kata kelima Lima Belajar Selamat mengerjakan Wah Seru sekali ya Pembelajaran kita hari ini Semoga Bisa bermanfaat Untuk kita semua Sebelum kita mengakhiri Pembelajaran hari ini Marilah kita Mengucapkan Hamdallah Yang untuk non muslim Menyesuaikan dengan Keyakinan masing-masing ya Yuk Ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Iroh Bilalamin Oke Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Demikianlah video Pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Mohon dukungannya Untuk like Subscribe Comment Dan share Video ini Kepada semua keluarga Teman Dan sahabat Yang anda kenal Terima kasih Sahabat FDLSN Salam literasi Ayo membaca Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa